ini ada tape juga disini ini tinggal nambahin daging bu sudah saya mau coba hai assalamualaikum selamat pagi sekarang hari minggu ya seperti biasa aku mau di libur tapi sekarang singapura lagi hujan ya jadi aku nungguin di raga-raga dulu karena kalau kena hujan aku tuh bisa sakit ini badannya badan apa ya manja jadi gak bisa kena air hujan sedikit nanti mudah sakit mungkin udah tua ya umurnya udah banyak jadi badannya udah gak sekuat dulu ya kena air hujan dikit aja udah sakit gitu jadi kita nungguin dulu baru itu kita keluar dan aku juga gak tau tujuan aku kemana yaudah kita ngikutin aja langkah kaki ini kemana tujuannya karena aku emang kalau liburan kayak gitu padahal hari ini sebenernya aku pengen tidur ya lagi hujan ternyata anak-anak sama simbok semuanya tinggal di rumah gak mau keluar yaudah aku yang keluar karena aku gak mau apa namanya di rumah tidur-tiduran juga gak bisa ya pasti digangguin sama bocil jadi kita nungguin hujannya agak reda dulu aku pakai topi dulu gak pakai payung karena hujannya cuma sedikit cuma grimis kecil-kecil aja sebenernya mau ke kelementih tapi males karena lagi grimis hujan kecil-kecil kayak gini ya dingin aku juga bawa jaket sih bawa payung juga tapi gak aku pakai sekarang aku pakainya nanti kalau mau tiduran gitu ya dibawah blok gitu dan ini hujannya udah sedikit reda ya teman-teman cuma kecil-kecil kayak gini aku nekat aja naik bis yang dekat-dekat aja pergi ke gimoh dulu jadi kalau hujan kayak gini tuh enak udaranya seger dingin tapi gak enaknya itu lantainya basah-basah licin gitu ya harus dihati-hati jadi kita nungguin bisnya disini dulu kalau lagi hujan kayak gini jarang yang mau keluar males one week full time kita naik bis dulu ya bisnya udah dateng dan ini aku sekarang udah nyampe di pasar gimoh ya ini liburannya yang dekat-dekat aja karena lagi mager jadi yuk kita masuk ke pasar ya nyari tempat istirahat sambil beli jemilan gitu aja terus nanti kalau mau pergi kemana dipikir nanti kalau udah agak gimana ya moodnya bagus gitu baru kita keluar jauh sekarang gini aja dah kita jalan nyebrang dulu jadi nyebrangnya gak lewat apa namanya jalur penyebrangan sebenarnya gak boleh ya disini tuh ada aturannya sendiri jadi 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 sekarang aku mau telpon keluarga aku dulu nyari tempat duduk kita nyari tempat duduk karena disini sudah ditempati orang jadi kita nyari yang sebelah sana soalnya kalau hujan anak-anak yang liburan itu pasti nyarinya tempat duduk yang apa namanya ada penutupnya gitu ya ada atapnya kita coba ke sebelah sana ya siapa tahu disana kosong dan ternyata ada orang duduk jadi yaudah kita nyari makanan aja ya aku mau cari cemilan terus habis itu nyari tempat duduk yang agak jauh dan sepi kita nyari sarapan di tokonya itu ya melayu ya mudah-mudahan dia buka karena biasanya kalau minggu itu dia juga tutup disini aku beli lupis lagi karena itu makanan favorit aku untuk sekarang dan nasi bungkus juga ini ada tape juga disini ini harganya 15 dolar ya eh 15 dolar 15 ribu 1 dolar setengah disini ada juga ini tape singkong tapi aku mau tape yang ini ini kak katanya mau ini saja ini tiap-tiap hari ada kak ini udah dapet cemilannya sekarang kita nyari minumannya ini aku beli tape sama lupis sekarang beli minuman mau susu delih ini susu delihnya juga udah dapet jadi sekarang tinggal nyari tempat duduknya saja jadi liburannya gak jelas tujuannya cuma beli jajanan aja udah bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan dapet tempat duduk ya yang nyaman dan sepi gitu biar aku bisa nyantai sambil menikmati cemilan Alhamdulillah tuh ada tempat duduk kita lari ya kita lari kesitu tuh tadi yang ada orangnya sekarang udah kosong ya Allah Alhamdulillah akhirnya aku nemu tempat duduk kita nyantai aja disini ini tadi kaknya satu dolar setengah terus ini lupisnya tuh satunya itu satu dolar setengah berarti tiga dolar ini empat dolar setengah ini cemilannya berarti sekitar lima puluh ribu teman-teman untuk jajanannya saja lima puluh ribu terus kalau ini ya susu delihnya itu harganya satu dolar lapan puluh sen sekitar dua puluh ribu berarti aku jajannya di pagi hari ini tujuh puluh ribuan teman-teman Singapura papa mahal jadi jangan kaget ya kayak gini jadi mesti pinter-pinter ngitung pengeluaran ya harus sesuai dengan pemasukan biar gak jomplang dan masih punya simpanan waktu nanti pulang kampung kita makan dulu jadi kita sarapan dulu ya teman-teman bukan sarapan sih karena tadi juga udah sarapan di rumah udah makan nasi cuma makan cemilan aja gitu banyak orang yang lagi lalu-lalang karena emang sini kan deket pasar ya jadi banyak orang yang lewat habis belanja kita minum susu delihnya dulu Assalamualaikum panas terus ini lupisnya disini lupis satu disitu 15 ribu Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita lanjut makan cabai aku banyak banyak yang cabai dia cabai ketan ya teman-teman biasanya kalau di rumah itu kalau hari raya lebaran gitu ya pasti nemuin kayak gini atau entah sama apa enggak dengan kita yang di Indonesia oke teman-teman jadi aku makannya udah habis ya udah selesai dan sekarang mendung lagi mau hujan lagi aku sekarang mau pergi ke toko grocery ya mau beli listerin ya listerin ya listerin sama sedikit barang kesana ya mumpung lagi inget soalnya kemarin minggu itu aku juga gak inget ya kalau keluar tuh kadang aku lupa jadi sekarang mumpung inget aku mau langsung kesana ya teman-teman sebelum hujan karena nanti kalau hujan tuh susah ya jalan dan sebenarnya aku juga pengen pergi ke Buana Vista MRT ya aku mau beli nasi untuk makan malam tapi gak tau karena sekarang lagi mendung udah gerimis kecil-kecil gitu yuk kita langsung aja pergi ke toko grocery kita langsung aja ke toko grocerynya ya tapi sebelum ke toko grocery kita lihat-lihat dulu ke toko Indo mumpung lagi disini ya oh disini ada ini apa namanya misoto aku tuh nyari misoto ya karena majikan aku tuh suka misoto jadi aku beli inilah mumpung lagi disini sekalian ini ada bumbu soto juga jadi aku beli kalau mau bikin soto jadi gampang terus ini apa namanya sere mau nyobain ini aku ini tinggal nambahin daging bu sudah oh cobalah saya mau coba itu kuah terus ini ada kuah kuah sotonya eh kuah bakso ini berapa ini dua setengah kasih aku bu satu bu jadi mau bikin bakso sendiri di rumah nyobain berhasil apa enggak enggak tahu daging ayam bisa bu padahal enggak ada rencana belanja di toko Indonesia tapi karena ngeliat soto mie ya terus ngeliat tepung bakso jadi akhirnya aku beli karena kadang-kadang tuh kalau badan capek tuh pengen masak masakan khas Indonesia ya kita langsung aja ke toko grosirnya mudah-mudahan buka dan barangnya ada tuh kadang mendung kadang panas jadi bingung aku mau hujan apa enggak jadi toko grosirnya ada di sini ini aku di tempat grosir cuma nemu listerin ya tapi yang lainnya aku enggak ada jadi aku mesti pergi ke kelementi lagi jadi aku mau istirahat sebentar ya kita duduk dulu di sini berat nih belanjaan aku tadi tuh niatnya enggak belanja di toko Indo tapi ternyata belanja juga tergoda kalau pasti tanya ini kalau belanja ke toko Indo kayak gini tuh duitnya siapa ya pasti duitku sendiri ya karena ini kemauanku bukan atas kemauan majikan ini tadi aku di toko grosirnya cuma nemu ini ya listerin segini tuh harganya 7 dolar 20 sen sekitar 80 ribu ya besar sama kecil kayak gini terus kalau ini aku tadi belanja di toko Indonesia ini nanti aku minta ganti simbok kalau kayak gini aku beli bawang putih tadi terus ini ada soto ayam terus ini aku juga beli bumbu kuah bakso ya karena aku pengen makan bakso jadi aku mau coba bikin sendiri gitu terus ini aku beli tepuk baksonya kata penjualnya ini tinggal ditambahin daging aja terus dibulet-buletin udah bisa ada sertifikat halal jadi biar lebih irit ya bisa makan banyak gitu terus aku juga beli sausnya karena makan bakso kalau gak ada saus cambelnya itu kurang enak kurang sedap beli ini juga apa namanya serai ini aku beli serai kalau mau bikin soto biar gampang terus ini kalau ini ya indonesoto ini pesenan simbo ini dia tuh minta beberapa hari yang lalu aku baru nemu sekarang ya karena aku tuh orangnya malas kalau pergi ke paya lebar gitu ya jadi ini mumpung nemu aku langsung beli nanti tinggal minta ganti duit beginilah aku tuh kalau keluar tuh niatnya cuma beli ini gitu tapi nyatanya kalau lihat barang yang lain jadi tergoda habis ini aku mau pergi ke kelementi ya teman-teman karena disini barangnya gak ada adanya hanya di kelementi jadi ya terpaksa sebenarnya aku tuh orangnya males kalau jalan kesana kesini apalagi sambil bawa barang kayak gini tadinya mau ke kelementi ya tapi ngelihat cuacanya agak mendung terus badannya udah capek ya teman-teman jadi aku putuskan untuk pulang aja nanti lain hari aku baru pergi ke kelementi lagi dan videonya mesti aku tutup sampai disini sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pulangnya juga naik bis jadi liburannya ya cuma kayak gini aja yang penting judulnya keluar rumah ini kalau aku tuh kita pulang bisa says gitu Terima kasih.